Halo, selamat datang kembali di saluran Youtube Simastek, terima kasih sudah mengklik video ini, nah, di video kali ini Nimin akan menginformasikan kabar terbaru dari smartphone Infinix. Pada beberapa waktu yang lalu Infinix telah meluncurkan hape Infinix Note 12 series untuk pasar global dan nyatanya ponsel ini cukup diminati oleh masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau. Saat ini dikabarkan Infinix tengah mempersiapkan smartphone terbarunya yaitu Infinix Note 13 Pro 5G yang digadang-gadang akan menjadi terbaik di level menengah, selain itu juga harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Di gadang-gadang kehadirannya siap merajai pasar teknologi, ini dia, Infinix Note 13 Pro 5G mampu bersaing dengan kelas gahar, apakah sudah hadir di Indonesia? Hape Infinix ini selalu menghadirkan tipe-tipe terbaru yang dimilikinya dan kini Infinix mulai menyasar pengguna smartphone kelas menengah ke bawah, dengan harga terjangkau, salah satunya dengan kehadiran Infinix Note 13 Pro 5G. Seperti apa spesifikasi Infinix Note 13 Pro 5G, ponsel ini diklaim mampu bersaing dengan hape Redmi Note 12 Pro, serta Infinix berada di posisi 5 penjual teratas di Indonesia, setelah Samsung Vivo, Oppo dan Xiaomi, hape ini didesain khusus mempermudah kegiatan multitasking para penggunanya. Selain itu juga hape terbaru ini diklaim menggunakan chipset gaming untuk mendukung multitasking dan didukung oleh desain fisik yang kompatibel dengan mengusung konsep middle rank kelas menengah. Jika dilihat di bagian belakangannya ada sentuhan mewah, bahkan modul kamera utamanya pun cukup baik, sementara itu bobotnya ini sekitar 199 gram dan postur hape ini cukup nyaman, pas saat digenggam. Berali ke bagian layarnya dengan panel AMOLED refresh 120Hz dengan kecerahan layar sampai 1000 nits, performanya pun memiliki visual yang tajam dan gambarnya begitu nyata, ukuran layarnya begitu luas, 6,9 inci, Corning, Gorilla Glass 5, Infinix Note 13 Pro. Ini pun dibekali dengan rasionya 20 banding 9 untuk tampilan visualnya, selain itu pun ditenagai chip Dimensity 1300, Dimensity 930 besutan Mediatek, sistem on chipset yang diproses dengan fabrikasi 5nm ini dipadankan ke GPU 68MC4. Chipset yang diusung hape Infinix terbaru ini menjaga daya agar hemat, meski hape dipakai untuk aktivitas yang butuh suplai power tinggi, chipset Mediatek Dimensity 1300 setara dengan Snapdragon 778 gram. Lalu untuk pilihan RAMnya menggunakan RAM berkapasitas 6GB dan 8GB, masing-masingnya disertai memori internal 128GB atau 256GB, beralih ke sektor kameranya untuk kamera utama ini 108MP dengan sensor Samsung Ultra Wide 13MP dan telephoto resolusinya besar. Harga Infinix Note 13 Pro 5G sebelum kamu mengetahui harganya, ponsel ini didukung dengan konektivitas untuk memudahkan pengguna transfer data dengan fitur Bluetooth 5.2, audio jack 3,5mm dual speaker stereo USB Type-C dan juga USB on the go. Fitur lain yang dimilikinya yaitu menyediakan koneksi NFC dan juga slot microSD, hape ini juga dibekali baterai handal 5000mah dengan kapasitas daya hingga 120W hypercharge waktu pengisian 0-100% hanya 17 menit. Lanjut ke harganya, sebetulnya untuk harga ini dibanderol dengan harga yang sama seperti ponsel kelas entry level, namun untuk lebih jelasnya belum jelas berapa harga pastinya, nah itulah kabar dari. Infinix Note 13 Pro 5G yang digadang-gadang akan menjadi terbaik di level menengah, terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan, memberikan like dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian dapat info terbaru dari channel ini, seputar smartphone terbaru, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.